Intro Hari ini kita dikejutkan dengan isu yang tergempar Di mana Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Datuk Muhammad Jamil Husin Telah membebaskan dan melepaskan Tan Sri Syarir Samad Selepas pihak pendakwaan enggan meneruskan kes tersebut Mengikut jadwal pada hari ini Datuk Sri Najib Razak sepatutnya harus menjadi saksi kes tersebut Oke baiklah sebelum admin meneruskan isu yang tergempar dan terhangat pada hari ini Untuk anda semua mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini Bantu admin tolong tekan butang subscribe Dan sharekan video ini kepada rakan maupun keluarga anda Agar mereka tahu perkembangan terkini Bagi politik cemasan dan isu yang terpanas di dalam channel ini Terima kasih Oke baiklah isu yang tergempar Yang terpanas pada hari ini yang seperti mana yang telah kita tahu Bahawa Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini Pada 5 Januari 2023 membebaskan dan melepaskan Tan Sri Syarir Samad daripada kes pengubahan uang haram berhubung Dakwaan menggak kegagalannya Mengistiharkan RM 1 juta diterima Daripada Datuk Sri Najib Razak melalui Sekeping cek kepada lembaga hasil dalam negeri LHDM Keputusan itu dibuat Setelah Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Husin Mendengar hujah pihak pendakwaan yang menggesahkan Bahawa kes tersebut Bekas pengurusi Felda Tidak akan diteruskan Timbalan pendakwa raya menggesahkan pendakwaan Tidak diteruskan terhadap tertuduh dalam masa terdekat Kata Hakim Dalam keadaan sedemikian Adalah wajar tertuduh dilepaskan Menggunakan Peruntukan Seksyen 254 dalam kurungan 33 Kanun Tata Cara Jenayah untuk Perintah tersebut Mengikut jadwal perbicaraan Hari ini Najib sepatutnya memberi keterangan Sebagai saksi Pendakwaan dalam kes syarir Tetapi timbalan Pendakwa raya Rashidah Murni Azmi Memaklumkan Kepada Mahkamah Tinggi bahwa Pihak pendakwaan tidak lagi mahu Meneruskan kes terhadap syarir Yang arif Berdasarkan perkembangan terkini Pihak pendakwaan memohon Menggunakan Seksyen 254 Kanun Tata Cara Jenayah Dan kami tidak berhasrat meneruskan Pendakwaan terhadap tertuduh Dalam kes ini Yang arif Katanya Sehubungan itu Pihak pendakwaan memohon Untuk tertuduh dilepaskan Tanpa dibebaskan Katanya Tetapi peguam syarir mendesak Agar dia dibebaskan Bukannya hanya diberi DNA Yang akan membolehkan syarir terbuka Untuk didakwa semula Pada masa hadapan Atas perkara yang sama Selepas mendengar hujah Kedua-dua pihak Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Husin Memerintah syarir Dibibaskan dan Dilepaskan DPP Menggesahkan bahawa Pendakwaan tidak akan diteruskan Terhadap tertuduh dalam masa terdekat Dalam keadaan sedemikian Adalah wajar tertuduh dilepaskan Dan dibebaskan Kata Hakim Turut Memerintahkan pasport syarir Dikembalikan Kepadanya Isu ini sangat menggemparkan Pada hari ini Yang Dimana Datuk Sri Anwar Ibrahim Sepatutnya Menjadi saksi Namun tidak hadir Kemahkamah Oke baiklah Bagi yang baru sejauh channel ini Jangan lupa bantu admin Tolong tekan butang subscribe Dan sharekan juga video ini Kepada rakan maupun keluarga anda Setakat ini saya info ringkas Info-info rasmi Info panas Yang admin dapat Yang admin ingin kongsikan kepada anda Pada hari ini Dalam channel ini Salam jumpa dan salam kenal semua Bye-bye Hari ini kita dikejutkan Dengan isu yang tergempar Dimana Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Datuk Muhammad Jamil Husin Telah membebaskan Dan melepaskan Tan Sri Syarir Samad Selepas pihak pendakwaan Enggan meneruskan Kes tersebut Mengikut jadwal Pada hari ini Datuk Sri Najib Razak Sepatutnya Harus menjadi Saksi kes tersebut Oke baiklah Sebelum admin meneruskan Isu yang tergempar Dan terhangat Pada hari ini Untuk anda semua Mohon kiranya Yang baru saja Melihat channel ini Bantu admin Tolong tekan butang subscribe Dan sharekan video ini Kepada rakan maupun keluarga anda Agar mereka tahu Perkembangan terkini Bagi politik temasa Dan isu yang terpanas Di dalam channel ini Terima kasih Oke baiklah Isu yang tergempar Yang terpanas Pada hari ini Seperti mana yang telah Kita tahu Bahawa Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Hari ini Pada 5 Januari 2023 Membebaskan Dan melepaskan Tan Sri Syarif Samad Daripada Kes pengubahan Wang haram berhubung Dakwaan Menggak kegagalannya Mengistiharkan RM 1 juta Diterima Daripada Datuk Sri Najib Razak Melalui Sekeping cek Kepada lembaga hasil Dalam negeri LHDN Keputusan itu dibuat Setelah Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Datuk Muhammad Jamil Hussein Mendengar Hujab pihak Pendakwaan Yang menggesahkan Bahwa Kes tersebut Bekas pengurusi Felda Tidak akan Diteruskan Timbalan Pendakwa Raya Menggesahkan Pendakwaan Tidak diteruskan Terhadap Tertuduh Dalam Masa Terdekat Kata Hakim Dalam Keadaan Sedemikian Adalah Wajar Tertuduh Dilepaskan Menggunakan Peruntukan Seksyen 254 Dalam Kurungan 33 Kanun Tata Cara Jenayah Untuk Perintah Tersebut Mengikut Jadwal Perbicaraan Hari ini Najib Sepatutnya Memberi Keterangan Sebagai Saksi Pendakwaan Dalam Kes Syarir Tetapi Timbalan Pendakwa Raya Rashidah Murni Azmi Memaklumkan Kepada Mahkamah Tinggi Bahwa Pihak Pendakwaan Tidak Lagi Mahu Meneruskan Kes Terhadap Syarir Yang Arif Berdasarkan Perkembangan Terkini Pihak Pendakwaan Memohon Menggunakan Seksen 254 Kanun Tata Cara Jenayah Dan Kami Tidak Berhasrat Meneruskan Pendakwaan Terhadap Tertuduh Dalam Kes Ini Yang Arif Katanya Sehubungan Itu Pihak Pendakwaan Memohon Untuk Tertuduh Dilepaskan Tanpa Dibebaskan Katanya Tetapi Peguam Syarir Mendesak Agar Dia Dibebaskan Bukannya Hanya Diberi DNAA Yang Akan Membolehkan Syarir Terbuka Untuk Didakwa Semula Pada Masa Hadapan Atas Perkara Yang Sama Selepas Mendengar Hujah Kedua-Dua Pihak Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Husin Memerintah Syarir Dibibaskan Dan Dilepaskan DPP Menggesahkan Bahawa Pendakwaan Tidak Akan Diteruskan Terhadap Tertuduh Dalam Masa Terdekat Dalam Keadaan Sedemikian Adalah Wajar Tertuduh Dilepaskan Dan Dibibaskan Kata Hakim Turut Memerintahkan Pasport Syarir Dikembalikan Kepadanya Isu ini Sangat Menggemparkan Pada Hari ini Yang Dimana Datuk Sri Anwar Ibrahim Sepatutnya Menjadi Saksi Namun Tidak Hadir Kemahkamah Oke Baiklah Bagi yang Baru Sejauh Channel Jangan Lupa Bantu Inmen Tolong Tekan Butang Subscribe Dan Sharekan Video Ini Kepada Rakan Maupun Keluarga Anda Setakat Ini Info Ringkas Info Info Panas Yang Inmen Dapat Yang Inmen Mengkongsikan Kepada Anda Pada Hari Dalam Channel Ini Salam Jumpa Dan Salam Kenal Semua Bye Bye